Intro Ada kita mulai Ada yang boleh ditanyakan dari brosurnya Ada beberapa pertanyaan dari brosur Di halaman pertama Hadis yang di atas Dari Abu Hurairah Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Hendaklah orang yang muda Memberi salam kepada yang tua Yang berjalan kepada yang duduk Yang sedikit kepada yang banyak Pertanyaan Orang muda memberi salam Kepada yang tua Biasanya kalau memberi Biasanya kalau memberi salam Bukan dengan Assalamualaikum Tetapi Monggo pak atau bu Atau Mari pak atau ibu Ini yang biasanya Orang-orang mengerjakan seperti itu Karena kalau kita pakai Assalamualaikum Kita tidak tahu Apakah yang kita beri salam Itu orang Islam Atau Orang yang non-Muslim Ini bagaimana Jatuh namanya Bukan salam Ya Ngajak itu tadi Monggo pak Monggo bu Berarti kan ngajak Tidak memberi salam Kalau kamu ajak kemana Ini bicara salam Bukan bicara Aja-ajaan Jatuhannya Salam itu Anak yang muda Memberi salam Kepada yang tua Jadi ini Tidak bicara yang lain Bicara salam Kamu tadi Mengajak Monggo pak Lalu Bukan Monggo Itu Bukan tinggal Itu bukan salam Apa lagi Salaman 2 Hadis yang Paling atas Dari Abu Umamah Ia berkata Rasulullah Salam Pernah ditanya Ya Rasulullah Ada 2 orang Yang bertemu Lalu manakah Yang lebih dahulu Memberi salam Di antara Keduanya Beliau Salam Menjawab Orang yang Lebih dekat Di antara Keduanya Kepada Allah Yang ditanyakan Mohon dijelaskan Kalimat yang Akhir ini Orang yang Lebih dekat Di antara Keduanya Kepada Allah Sudah jelas Itu Coba Kamu baca Hadis itu Tadi kamu baca Artinya Aja kamu baca Dari Abu Umamah Ia berkata Rasulullah Salam Allah Pernah ditanya Ya Rasulullah Ada 2 orang Yang bertemu Lalu Manakah Yang lebih dahulu Memberi salam Di antara Keduanya Beliau Salah Menjawab Orang yang Lebih dekat Di antara Keduanya Kepada Allah Jelas Apa yang Kurang jelas Ada 2 orang Bertemu Tersahabat Tanya Mana ya Rasulullah Yang lebih dahulu Yang memberi salam Tadi yang mana Nabi menjelaskan Yang lebih Dekat dirinya Kepada Allah Ya kan Apa yang Kurang jelas Artinya Orang yang Bertemu Ya kok Ini yang Memberi salam Lebih dulu kan Berarti Lebih dekat Lebih ingat Kepada Allah Kalau ketemu Saudara saya Yang pertama Ini memberikan salam Lah yang lain Mungkin orang Beri salam Malah Ngomong apa Yang lain Ini yang lebih Dekat dirinya Pada Allah Artinya Ketemu dengan Saudaranya Langsung Dia ingat Kepada Allah Aturan Salam Kalau bertemu Saudaranya Apa Dia memberi salam Lebih dahulu Berarti kan Lebih ingat Kepada Allah Lebih dulu Mungkin yang satu Tadi malah Tidak ingat Aturan Kalau saudara Kalau saudara kita Sama muslim Bertemu Apa yang harus Di ucapkan Mungkin tidak ingat Atau mungkin Tidak biasa Tapi orang yang Biasa Orang muslim Tahu aturan islam Ketemu saudaranya Sama muslim Assalamualaikum Berarti kan Lebih dekat Dengan aturan Allah Daripada Orang yang Tidri salam Tadi Nah Yang Tidri salam Tadi Maksudnya Kalau di ucap Assalamualaikum Dijawab Waalaikumsalam Itu pun Kadang-kadang Tidak menjawab Assalamualaikum Warahmatullahi Tidak menjawab Waalaikumsalam Loh Kau harus apa Kau mau Jawabnya Kau mau Kau tidak Kau harus apa Tidak dijawab Dulu salamnya Berarti Jauh ingatnya Kepada aturan Allah Apalagi Halaman tiga Tentang Salam Pada keluarga Dari Dari Said Ben Musayyab Ia berkata Anas berkata Rasulullah Sallallahu Waalaikumsalam Bersabda Kepadaku Hai Anakku Apabila Kamu Masuk Ke rumah Keluargamu Maka Berilah salam Karena Ia Akan Menjadi Barokah Untukmu Dan Untuk Keluargamu Mohon Dijelaskan Kalimat Yang Akhir Karena Ia Akan Menjadi Barokah Untukmu Dan Untuk Keluargamu Jadi Aturan Kalau Masuk Memberi Salam Itu Hanya Masuk Bukan Hanya Masuk Rumah Orang Lain Masuk Dalam Rumah Keluargamu Pun Memberi Salam Ya Di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maka Rasulullah Menjelaskan Di sini Karena Dengan Kamu Memberi Salam Tadi Ya Dalam Rumahmu Sendiri Tadi Karena Ia Akan Menjadi Barokah Untukmu Dan Untuk Keluargamu Ya Jadi Berkah Jadi Jangan Hanya Masuk Rumah Orang Lain Kamu Salam Kalau Masuk Rumahmu Sendiri Tidak Ya Keselamatan Barkah Dari Allah Kan Juga Rumah Tangga Diri Kita Sendiri Juga Mengharapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Itu kan Keselamatan Kamu Mudah-mudahan Allah Berikan Keselamatan Padamu Dan Memberikan Rahmatnya Berkahnya Itu Tidak hanya Pada orang lain Kepada diri Rumahnya Sendiri pun Penting Ya Karena Supaya Keluargamu Rumah tanggamu Itu juga Mendapat Berkah Dari Allah Artinya Itu Tuntunan Islam Masuk Rumah Sendiri Pun Supaya Memberi Salam Apalagi Ketika Datang Di Majelis Ini Memberi Atau Mengucapkan Salam Dengan Satu Kali Ucapan Yang Keras Atau Dengan Suara Yang Biasa Mengucapkan Saat Berjabatan Tangan Satu Persatu Karena Petugas Ikromnya Banyak Ada Di Lantai Satu Dua Tiga Dan Empat Yang Lebih Baik Dilakukan Yang Mana Yang Lebih Baik Salam Tadi Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Jawab Semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Selesai Apa Harus Jawabat Tangan Tidak Tidak Harus Jawabat Tangan Namun Tidak Kalau Kamu Kebetulan Lewat Di Tadi Ada Yang Mengajak Jawabat Tangan Jangan Ditolak Jawabat Tangan Baik Tapi Yang Sedikit Tadi Memberi Salam Kepada Yang Apalagi Masuk Masjid Ada Aturannya Sendiri Kalau Kamu Masuk Masjid Mau Meninggalkan Masjid Supaya Memberi Salam Yang Pertama Bukan Yang Lebih Berhak Daripada Yang Terakhir Artinya Yang Beri Salam Cukup Yang Datang Pertama Atau Yang Mau Meninggalkan Pertama Bukan Itu Yang Terakhir Pun Ada Aturannya Kalau Kamu Yang Terakhir Ya Salam Kamu Datang Terakhir Pun Memberi Salam Itu Aturannya Memberi Salam Bukan Salaman Nah Kemudian Kamu Duduk Salaman Dengan Kanan Kirimu Kamu Dimana Kamu Duduk Tidak Ada Salahnya Itu Baik Ya Apalagi Kalau Kita Mengucapkan Salam Kepada Anak-anak Tetapi Tidak Dibalas Malah Tidak Dikupris Bahkan Tetap Asik Bermain Apa Tetap Kita Memberi Salam Dan Apakah Boleh Kita Memberi Nasihat Kepada Mereka Agar Kalau Diberi Salam Itu Dijawab Ya Boleh Justru Anak-anak Itu Kita Maklumi Mungkin Tidak 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 Paham Karena Assalamualaikum Tidak Dibiasakan Dalam Kehidupannya Sehari-hari Ya Tidak Tidak Karena Tidak Biasa Tadi Boleh Kalau Anak Malah Tugas Kita Karena Rasa Kasih Sayang Kita Kepada Anak Yang Tua Kepada Yang Muda Ini Anak Tidak Tidak Tahu Cara Diberi Salam Cara Menjawabnya Bagaimana Mungkin Dia Tidak Tahu Maka Tidak Tidak Menjawab Nah Itu Diberi Tahu Bagus Itu Namanya Mendidik Dididik Anak Itu Karena Tidak Tahu Diberi Tahu Dan Terus Dipesan Dibiasakan Ya Nak Kalau Ketemu Teman-teman Dimana Kamu Beri Salam Nanti Jadi Kalau Sudah Jadi Kebiasaan Sehari-hari Mapan Apalagi Dalam Suatu Acara Seminar Atau Training Untuk Mengawali Pembicaraan Biasanya Pembicaraan Mengucapkan Salam Dengan Fasih Tetapi Kita Tidak Tahu Apalah Dia Muslim Atau Bukan Sebaiknya Kita Menjawab Salam Atau Tidak Kalau Dia Ngucap Salam Ya Dijawab Kalau Tidak Islam Mopora Tidak 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 Salam Baik Kamu Tahu Kamu Kenal Atau Tidak Kenal Kalau Dia Mengucap Salam Tidak Usah Diteliti Akan Menjawab Tidak Usah Teliti Tidak 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 Salam Mopora Kok Islam Mopora Kok Mengucap Salam Langsung Dia Memberi Assalamualaikum Jadi Jawab Waalaikumsalam Jawab Kecuali Tahu itu orang kafir kalau mengucap salam, ada jawabannya tersendiri tadi, ya. Kalau orang kafir mengucap salam kamu, assalamualaikum, jawabnya wa'alaikum, sudah. Kalau orang kafir itu ada kalanya bukan assalamualaikum, ucapannya assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu mati, gitu loh ini nih. Mulai dijawab wa'alaikum, aku ya mati ya, gitu loh. Assalamualaikum, jawabnya wa'alaikum. Kalau dia orang kafir, tapi kalau dia orang Islam, dia ucap assalamualaikum, kalau kamu hanya menjawab wa'alaikum, kurang. Jawabnya wa'alaikum, salam. Syukur lebih dari itu, karena Nabi kita akan mengajakkan berusaha salam yang kemarin, yang pertama. Memberi salam itu paling tidak itu sepadan. Syukur lebih baik daripada yang memberi salam. Kalau dia memberi salam, assalamualaikum. Kalau hanya dijawab wa'alaikum, tidak sepadan, itu kurang. Kalau dia menjawab salamualaikum, ya. Maka kalau kamu tahu dia orang Islam, dia jawab assalamualaikum. Paling tidak jawabnya wa'alaikum salam. Syukur kamu tambah, wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur disempurnakan, wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kamu tahu itu orang kafir, kok mengucap salam? Assalamualaikum. Jawabnya wa'alaikum. Sepadan, tahu? Ya, gitu. Karena maka jawabnya, yes, wa'alaikum. Mudah-mudahan kembali kepada kamu. Beginilah. Apa lagi? Tentang berkirim salam serta jawabannya. Bagaimana jawaban salam ketika al-Ustadz berkirim salam kepada peserta kajian gelombang di cabang yang biasa disampaikan guru daerah sebelum memulai kajian, Ustadz? Nah, jadi sudah ada tuntunannya di sini tadi, belum dijawab. Belum dibaca. Nah, kalau saya titip salam pada anda yang menyampaikan guru daerah yang saya titipi. Tolong sampaikan salam saya pada peserta akad tagi misalnya yang dari jauh-jauh kan kirim salam pada kita. Tiap akad tagi itu lah. Dari Jerman, dari Abu Dhabi, dari Korea, dari Jepang kirim salam ya. Kalau dia yang kirim salam satu orang, ya kita jawab. Semuanya jawabannya sama. Ya, misalnya saya tadi kirim salam ya, yang dititipi salam kebetulan orang laki-laki, dijawab, Alaika wa'alaika 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 salam. Alaika kepada yang kamu titipi tadi, yang dititipi wa'alaika kepada yang titip tadi. Di situ sudah diterangkan itu alaman berapa tadi? Alaman empat, Itulah jelas kan? Coba kamu. Keterangan itu Keterangan Kalau yang titip salam Seorang laki-laki Dan yang dititipi juga Seorang laki-laki Maka kita menjawab salam Dengan alaika wa alaihi salam Alaika itu kepada kamu Yang menyampaikan salam titipan tadi Wa alaihi Kepada yang menitip salam tadi Mudah-mudahan Kamu Dan yang ditip salam tadi Kepadanya maksudnya Allah berikan keselamatan juga Pada kamu dan kepada yang ditip salam tadi Wa alaihi Terus Kalau yang ditip salam seorang wanita Dan yang dititipi Juga seorang wanita Maka kita menjawab salam Dengan alaiki wa alaihi salam Alaiki maksudnya Kepadamu perempuan tadi Wa alihi wa alihah Karena yang ditip tadi perempuan Maka wa alihah Alaiki wa alihah salam Nah gitu Terus Kalau yang ditip salam seorang laki-laki Dan yang ditipi seorang wanita Maka kita menjawab salam dengan alaiki wa alaihi salam Maka yang menyampaikan tadi perempuan Maka alaiki Yang ditipi laki-laki Maka juga salam kepadanya yang ditipi salam tadi Karena dia laki-laki Maka wa alaihi Alaiki wa alaihi salam Terus Kalau yang ditipi salam seorang wanita Dan yang ditipi seorang laki-laki Maka kita menjawab salam dengan alaika wa alaihi salam Yang ditipi laki-laki Menyampaikan salam kepadamu Karena titipan tadi Yang menyampaikan laki-laki Maka dijawab Wa alaika Alaika Yang ditipi perempuan Didoakan juga Maka alaika wa alihah salam Alaika Hanya kembali kepada yang ditip tadi Terus Kalau yang ditipi salam Dua orang laki-laki atau wanita Dan yang ditipi seorang laki-laki Maka kita menjawab salam Dengan alaika wa alaihi mas salam Alaika Yang ditipi laki-laki Seorang laki-laki Yang ditipi dua orang laki-laki Maka dijawab Alaika Kamu yang ditip tadi Yang menyampaikan tadi Untuk yang menitipkan Karena dua orang Maka jawab Alaika wa alaihi mas salam Satu alaihi Dua Hima Terus Kalau yang ditip salam Dua orang laki-laki atau wanita Dan yang ditipi seorang wanita Maka kita menjawab salam Dengan alaiki wa alaihi mas salam Ya ya sama kan Terus Kalau yang ditipi salam Orang laki-laki banyak Dan yang ditipi seorang laki-laki Maka kita menjawab salam Maka kita menjawab salam Dengan alaika wa alaihi mas salam Karena yang ditipi banyak mahim Kalau satu hi Kalau dua guma Kalau banyak gum Maka disitu Karena itu tadi Apa itu Yang ditipi banyak Maka jawab Maka alaikim Him disitu Apalagi Kalau yang ditip salam wanita banyak Dan yang ditipi seorang wanita Maka kita menjawab salam dengan Maka alaiki wa alaihin nas salam Maka alaihin nas salam Kepada wanita Kalau wanita satu Maka alaiha Karena banyak Ya Tidak alaiha Tapi alaihin na Terus Ada pertanyaan Kalau yang ditip salam Orang laki-laki dan wanita banyak Maksudnya campuran Yang ditipi seorang laki-laki Atau wanita Maka Jawabnya bagaimana Langsung aja Alaika Wa alaih Karena yang ditipi laki Perempuan Semuanya aja Jadi satu Jawabnya Yang ditipi satu Laki-laki Ya Wa alaika Pada kamu yang Yang ditipi Yang menyampaikan tadi Kemudian Bagi yang menitipkan Kita juga mendoakan Pada yang nitip Yang menitip Tadi orang banyak Orang banyak Ada laki-laki Ada perempuan Maka karena banyak Dijawab him Ya Alaika Wa alaihim Salam Itu ya Apalagi Apakah dibenarkan Mengucapkan salam Ketika masuk rumah sendiri Walaupun kita tahu Rumah kita kosong Atau tidak ada orang Yang ada di dalam Ya Apakah dibenarkan Ya benar Ya benar Benar Kamu masuk ke rumah Masuk rumahmu kosong Ya tahu Tahu Penguninya baru datang Itu Masuk rumah Ya assalamualaikum Wa alaikum Salam Rani Yang menjawab kan Wassalamualaikum Tapi Ada yang mengatakan Yang kamu beri salam Soapun Tidak ada yang di rumah Itu aturan Masuk rumah Assalamualaikum Walaupun rumahnya sendiri kan Warahmatullah Supaya berkahnya itu Ada dapat juga Dalam keluarga itu Ya Apa lagi Pertanyaan tentang salam Cukup Ya Sudah Alhamdulillah Sudah cukup Jadi jangan sampai Kita bingung Mau menjawab salam orang Kalau dia memberikan salam Kalau kamu tidak kenal Tapi orang tua Memberi salam Jawab salam yang baik Kalau kamu kenal Yang memberi salam Kamu kenal Dia orangnya Kafir kok memberi salam Jawabnya Seperti tadi Disitu sudah diterangkan juga Yang kafir Mau ucap salam Jawabnya Wa alaikum Sudah Jangan wa alaikum salam Salam itu keselamatan Doa Tidak boleh Mendoakan Orang kafir Selamat itu Tidak boleh Ya Maka jangan dijawab Nah Memang ada di suatu Daerah Sebetulnya Mengkaburkan Temu nabi itu Ucap Assalamualaikum Orang yang tidak nanti Kira Assalamualaikum Padahal Maunya Ucapan dia itu Bukan Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Mudah-mudahan kamu mati Binasa Maka jawabnya Wa alaikum Mudah-mudahan kamu juga Binasa Setimpal dengan perbuatnya Jangan Dia jawab Wa alaikum salam Jangan Dia tidak Mendoakan Keselamatan Buat kamu Ya Di samping itu Dalam Al-Quran itu Tidak mungkin Orang kafir itu Seneng Orang Islam Selamat itu Tidak mungkin Ya Tidak mungkin Coba dibaca itu Akhirnya Ayat 119 Selamat Ayuhaladina Amanu La Tatakhidu Bitan Lata Mintunikum Layaklunakum Khobala Waddu Ma'anittum Padbadatil Pagdha Min Afwahihim Wa Matukfih Suduruhum Akbar Surat Alimran ayat 118 Ya, selamat belakang ayat 19 Ya, itu dulu diartikan Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu Orang-orang yang di luar kalanganmu Di luar kalanganmu itu maksudnya di luar kalangan orang muslim Ya, orang kafir singkatnya gitu Terus Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu Ya kan? Layak lunakum khobalah Mereka tidak henti-hentinya Selalu berusaha menimbulkan kesusahan, kemudorotan Ya, menimbulkan kesengsaraan Selalu berusaha itu Berusaha untuk menyengsarakan kamu singkatnya kamu Keras? Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu Wadu ma'anitum Jadi kalau kamu dapat kesusahan, dia senang Senang sekali Maka mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu Itu orang-orang di luar kalangan orang muslim Itu yang tampak Akhirnya begitu Terus Telah nyata kebencian dari mulut mereka Ya, ya kan? Dari mulutnya sudah tampak Ini benci dengan orang Islam Dari mulutnya sudah tampak Kebenciannya itu Lebih dalam lagi Lebih besar lagi yang ada dalam hatinya Terus Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka Lebih besar lagi Ya Wa matuhfi suturuhum akbar Dari ucapan mulutnya itu tampak Dia tidak suka dengan orang Islam Ya Tapi di dalam hatinya Kebenciannya jauh lebih besar Daripada yang tampak Dari ucapannya Terus Sungguh telah kami terangkan Kepadamu Ayat-ayat kami Jika kamu memahaminya Ya Jika kamu memahami Tahu itu Tapi kalau tidak mau memahami Memang tidak pernah mau ngaji Iya kan Malah tidak mengerti itu akannya Malah mengambil teman Kepercayaan Teman setianya Malah orang kafir Dengan orang iman Sama-sama muslim Kadang-kadang malah dimusui Ya Sama orang muslim Dimusui Tapi kalau dengan orang kafir Malah bisa Bergandeng tangan Ya Aneh lah Kalau orang Islam Malah sikut-sikutan Kalau dengan orang Islam Malah bisa rangkulan Bermesra-mesraan Ya Ada itu ayat-ayat Allah Dijelaskan Kalau kamu memahami Tapi memang tidak mau memahami Ya tidak paham Kelanjutan ayat Lebih lagi Ayo Nah itu teman kepercayaan Orang di luar Islam itu Orang itu seperti itu Ya Dia dan Tintinya Berusaha mendatangkan Musibah Buat kamu Penderataan Buat kamu Selalu dia berusaha Ya tak Walaupun Kalau ketemu kamu Menampakkan Kesintahannya Maka terus Artikan itu Beginilah kamu Kamu menyukai mereka Padahal mereka Tidak menyukai kamu Ya tak Kamu menyukai mereka Bisa bermesra-mesraan Berlangkul tangan Ya Malah curhat Yang orang kafir Ya Yang digunjing Malah orang Islam Kamu mencintai mereka Padahal mereka Tidak pernah mencintai kamu Ya malah berusaha Layak lunakum Khobala Ya Dia tidak Tintinya Selalu mendatangkan Musibah Datangkan Penderitaan Buat kamu itu Tidak Tintinya Tapi kamu Mencintai mereka Padahal mereka Tidak pernah Mencintai kamu Terus Dan kamu Beriman kepada Kitab-kitab Semuanya Apabila mereka Menjumpai kamu Mereka berkata Kami beriman Dan apa Kalau kamu Bertemu mereka Mereka seolah-olah Mengatakan Kami beriman Maksudnya Tidak menampakkan Sikap kebencian Sama sekali Bila ketemu Orang-orang yang beriman Dia berlagak Berlaku Seperti orang yang beriman Seperti orang yang beriman Atau menampakkan Seolah orang yang Toleransi Dengan orang yang beriman Walaupun beda iman Tapi Saya tidak pernah Saya mencintai kamu Apa yang kamu lakukan Sama dukung Seolah-olah Begitu kan Padahal tidak Terus Dan apabila mereka Menyendiri Mereka Menggigit Ujung jari Lantaran marah Bercampur benci Terhadap kamu Ya tak Kalau ketemu tadi Menampakkan Seolah-olah Dengan kamu baik Dengan orang yang beriman Saya toleransi Tidak panatik Tidak Pokoknya Baiklah dengan kamu Tapi kalau sudah Di belakangmu Menampakkan Kebenciannya Sampai digambarkan oleh Allah Dia menggigit ujung jarinya Lantaran marah Bercampur benci Itu sebetulnya Sifat aslinya Orang-orang Diluar orang-orang Yang beriman Itu seperti itu Maka kalau kamu Malah kebalik Jadi teman Diserti Teman Kepercayaan orang-orang Diluar orang Islam Ya sudah Kamu seperti mereka Kan banyak kan Dengan orang Islam Malah benci Malah anjel Malah kadang-kadang Ya mengadakan gerakan Ya Untuk mendun Mendimu Dan sebagainya Tapi dengan orang kafir Malah orang pulang Ini Quran Mengungkapkan Seperti itu Ini bukan Ngomongan saya Ngomongan Quran ini Dan Allah tadi Menjelaskan Ya Demikianlah itu Ayat ya Atallah Supaya kamu Mengambil pelajaran Kalau kamu Mengerti Itu jadi Bagaimanapun juga Orang kafir itu Tidak pernah Suka Orang Islam Kok maju Orang Islam Kok selamat Orang Islam Sejahtera Tidak pernah suka Walaupun Tampaknya Suka Di hadapan kamu Tapi kalau Di belakang kamu Sudah Melampiaskan Kemarahannya Campur benci Sampai Allah Menggambarkan Menggigit Dua jarinya Rasa marah Bercampur Dengan benci Nah itu Tentu Allah Lebih tahu kan Daripada kita Karena baru Dikasih apaan Walaupun Wong kafir Karu aku Apek bianget Karu aku Apek bianget Tidak percaya Tidak percaya Dengan Allah Ba'apiknya Orang kafir Dengan orang Islam Hanya dohirnya Kalau ketemu kamu Waidhala Kukum Kolu Aman Kalau ketemu Kamu orang Beriman Dia seolah-olah Menampakkan Keimanannya Menampakkan Kesenangannya Dengan kamu Nampakkan Keimanannya Tapi apa Selanjutnya Banyak tadi Waidhal Kholau Amdu Alaikum Al-Anamila Waidhal Kholau Amu Amdu Alaikum Al-Anamila Minal Ghoid Jadi kalau Sudah berpaling Jadi dihadapan Nampakmu Dengan Di Sampingmu Atau Dihadapanmu Di belakang Sudah lain Dihadapanmu Baik Tapi di belakang Menggigit Jarinya Lantaran Marah Bercampur Benci Terus Katakanlah Kepada mereka Matilah Kamu Karena Kemaraanmu Itu Sesungguhnya Allah Mengetahui Segala Isi hati Ya Allah Tahu Semua Isi hatinya Ya Orang Kafir Ketemu Kamu Padahal kamu Tahu Dia orang Kafir Ketemu Assalamualaikum Ya Mendoakan Supaya Kamu Selamat Atau Tidak Mungkin Ya Dalam Koran Waduh Ma'anitum Ya Tidak Mungkin Dia akan Suka Kamu Selamat Tapi Dia Akan Merasa Gembira Senang Apa Yang Menyusahkan Kamu Jadi Kamu Orang Islam Menderita Mendapat Kesejaan Mendapat Musibah Dia Senang Senang Kalau Kamu Tidak Selamat Senang Walaupun Ucapannya Assalamualaikum Jangan Jangan Percaya Orang Kafir Mengendaki Orang Islam Selamat Apalagi Sering Sering Saya Lakukan Mengucapkan Salam Kepada Orang Orang Islam Tapi Tidak Solat Jadi Islamnya Hanya Status Atau Pengakuan Atau Dia Solat Tapi Masih Bolong Bolong Atau Seminggu Satu Kali Yaitu Solat Jumat Bagaimana Yang Saya Lakukan Tersebut Betul Betul Tidak Kamu Tidak Faham Semalam Bukan Seminggu Sekali Atau Setahun Dua Kali Solat Nidul Fitri Dan Nidul Atkha Tidak Tidak Islam Yang Namanya Islam Yalah Menegakkan Solat Solat Dimaksud Solat Wajib Lima Waktu Kalau Tidak Itu Ya Kafir Apa Lagi Cukup Sekarang Yang Kamu Lakukan Padahal Suami Saya Begitu Mungkin Kemarin Belum Tahu Sekarang Sudah Tahu Apa Yang Harus Kamu Lakukan Silahkan Terserah Kamu Sendiri Disini Hanya Menerangkan Tentang Islam Seperti itu Orang Tidak Solat Tidak Islam Walaupun Ngakunya Islam Padahal Sudah Haji Walaupun Haji Kalau Tidak Solat Kafir Apa Yang Haji Tidak Solat Nah Haji Barang Sholat Itu Kan Maka Yang Penting Itu Sholat Tanda Tanda Islam Seorang Itu Sholat Karena Albi Juga Mengatakan Besok Pertama Kali Manusia Bangkit Dari 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 Kubur Yang Dihitung Apa Sholat 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 Yang Pertama Kali Dihisab Mulai Allah Itu Sholat Kalau Sholat Baik Amalnya Semuanya Baik Kalau Sholat Rusak Rusak Semua Amalnya Maka Sholat Menjadi Penentu Baik Buruknya Seseorang Kalau Sholatnya Baik Ya Baik Kalau Sholatnya Rusak Ya Rusak Kalau Tidak Sholat Rusak Semua Apalagi Tidak Sholat Berarti Rusak Semua